Oke, aku mulai. 3, 2, 1, Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Tangguh. Senang sekali, saya lulak amal bisa kembali ke hadapan Anda. Kita berjumpa lagi dalam acara COVID dalam angka. Yang absen sudah cukup lama dan hadir di hari yang tidak biasa ya. Biasanya kita ketemu di hari Rabu, sekarang ketemu hari Senin. Tapi tidak akan mengurangi pentingnya acara hari ini. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya ingatkan kembali bahwa pandeminya belum selesai. Berarti protokol kesehatan harus selalu dijalankan. Dari menggunakan masker, menjaga jarak, juga mencuci tangan pakai sabun. Jangan lupa juga hindari kerumunan dan juga kurangi mobilitas. Walaupun sekarang kayaknya mobilitasnya sudah di mana-mana ya. Langsung kita undang narasumber kita seperti biasanya, Dr. Dewi Nur Aisyah, yang merupakan ketua bidang data dan IT dari Satgas Penanganan COVID-19. Assalamualaikum, Dr. Dewi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Lula. Aku belum cerita nih sama yang mendengarkan kita. Kita sebenarnya yang akan dibahas apa sih. Karena ini menggelitik sekali sebetulnya tema hari ini ya. Bagaimana kita akan membahas mengenai analisis potensi gelombang ketiga dari COVID-19. Ini kan harap-harap cemas sebetulnya. Berharap mudah-mudahan nggak ada gelombang ketiga. Tapi kemudian kalau mendengar keadaan dunia saat ini, ini Dr. Dewi, itu kok kayaknya semua udah dapet gelombang kesekian-kesekian. Apa memang Indonesia memang cukup kuat gitu? Atau jangan-jangan kita model kayak yang dulu-dulu nih, ketinggalan aja gitu. Tinggal tunggu beberapa bulan, baru kemudian sampai di kita. Yuk kita mulai, Dr. Dewi. Oke, kita mulai aja ya, Dr. Lula. Jadi hari ini diskusinya tadi sudah disampaikan berkaitan dengan analisis potensi ya. Kita akan diskusikan potensi kenaikan kasus yang ada di Indonesia. Kemungkinan besar gitu ya, apalagi akhir tahun. Kita paham bahwa memang mobilitasnya lebih tinggi. Sebelum masuk ke sana, mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit bagaimana kondisi kasus COVID-19 ating di Indonesia. Betul. Kalau kita lihat perbandingan antara dunia sama Indonesia di sini, sebenarnya kita dalam posisi yang relatif lebih baik gitu ya. Dalam artian, tadi Dr. Lula bilang di Eropa, kasus-kasus sudah mulai pada naik gitu ya. Gelombang-gelombang kesekian sudah muncul lagi. Sedangkan kalau di Indonesia bisa kita lihat, rata-rata dunia persentase kasus aktifnya di angka 7,67%. Artinya dari seluruh kasus terkonfirmasi, ada kasus aktif orang-orang yang sedang sakit ini dikisaran 7%. Tapi di Indonesia, jumlah persentase kasus aktifnya ada di angka 0,19%. Jadi jauh gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di sini, perjalanannya naik turun nih, Dr. Lula. Di awal kita lebih tinggi, kemudian kita lebih baik pas ke Nataru, kemudian naik lagi pada saat libur Idul Fitri, per Agustus sudah kembali ke dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata kasus aktif di dunia. Angka kesembuhan sama, kita di angka 96%, sedangkan angka rata-rata kesembuhan dunia saat ini di angka 90%. Jadi memang kondisi kita relatif gitu ya, kalau dilihat dari persentase kasus aktif dan kesembuhan lebih baik. Tapi kalau dari angka kematian, ini PR nih Dr. Lula, kalau kita lihat angka di sini gitu ya, dunia masih di bawah 2%, Indonesia di angka 3,38%. Ini nggak bisa di hapus nih ceritanya, susah kan ngapusnya ya, udah meninggal orangnya. Betul, jadi ke depan intinya bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan, jangan sampai nanti tidak cukup gitu ya, atau tadi datang bukan dalam kondisi yang sudah gawat gitu. Oke, baik. Ini belum apa-apa, udah banyak pertanyaan loh yang masuk nih. Sabar ya, sabar-sabar, kita akan jawabkan. Kita lanjut sekarang, Dr. Lula, kalau ingat kita punya puncak kasus aktif itu di tanggal 24 Juli 2021, dengan total kasus aktif dalam satu hari di angka 574.135. Saat ini, kalau kita lihat grafiknya, ini kan turun terus gitu ya, sampai kecil banget, ternyata sudah turun 98,57%. Jadi memang kondisinya relatif stabil ya, bahkan nggak naik gitu. Jadi kalau kita lihat di bawah, kenaikannya bisa tinggi sekali, bulan Mei ke Juli ini kan sampai 5 kali lipat ya, dari 102.000 ke angka 545.000. Tapi turunnya, dari 545.000 satu bulan, sekarang satu bulan kasusnya cuma 8.214 gitu, kasus aktif. Aduh, senangnya ya. Saya tuh sama Dr. Dewi, kalau ingat-ingat, bisa nggak sih kita di bawah 10.000, dan kejadian kita di bawah 10.000 loh, kasus aktif. Betul. Angka kematian sama, Dr. Lola, kalau kita ingat yang paling gawat gitu ya, kalau kita ingat jumlah kematian sangat tinggi sekali di Indonesia itu, bulan Juli dengan Agustus gitu ya. Kalau kita lihat di sini, dari 7.900 naik ke angka 35.000, naiknya hampir 5 kali lipat gitu ya. Dan ini bertahan 2 bulan. Setelah itu, kasus sudah mulai turun, angka kematian juga mulai turun. Kita lihat di sini, angkanya langsung lompat, minus 77%. Bahkan sekarang, selama 28 hari, angka kematian 1 bulan hanya di angka 403 orang. Alhamdulillah. Betul, sangat kecil. Jadi ini yang harus dipertahankan. Angka kesembuhan, Dr. Lola, selanjutnya. Tapi mungkin catatan saya di sini, kita ini dalam posisi puncak sebenarnya kesembuhannya, di angka 96,43. Tapi angka ini sudah bertahan selama 10 hari. Itu catatannya. Oh, oke dong, berarti? Tapi berarti tidak naik lagi. Angka kesembuhannya berarti jumlah orang yang sembuh dengan jumlah orang yang sakit bertambah sakit, cukup equal saat ini kondisinya. Jadi, kalau kita lihat, ini kan angka kesembuhan kita naik, 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 sudah mulai saturasi. Ketemu di sini, 96,43. Nah, ini hal lain juga yang harus kita catat, dalam artian, berarti kita sempat kondisinya naik terus. Tapi sekarang bukan naik lagi ke atas, tapi kondisinya sudah mulai 10 hari sama, angka kesembuhan kita. 96,43%. Ini bisa rawan turun gitu ya, jadi kurang dari 96%, kalau misalnya penambahan kasus lebih banyak daripada jumlah orang yang sembuh. Atau bisa nggak kemudian kita berharap bahwa memang dia turun, tapi karena kasusnya berkurang? Intinya berarti kan, kalau angkanya tetap dalam angka yang sama tadi, berarti in and out-nya sama, gitu kan? Sehingga dia tetap berada pada angka yang sama. Jadi, kalau dulu kita naik, berarti kan jumlah orang sembuh lebih banyak daripada jumlah orang yang sakit. Kalau sekarang, 10 hari kondisinya sama, berarti orang yang sembuh dengan orang yang sakit, kondisinya equal lah, kurang lebih sama. Iya, dan kita nggak mengurangi kasus aktif jadinya ya. Betul, ini gambaran 10 hari terakhir kita. Nah, kalau dari Bor, dokter Lula, kalau kita lihat di sini, ini mengembirakan sebenarnya ya, kalau kita lihat, semua aman di bawah 30%, bahkan rata-rata Indonesia, hanya di angka 3,07%. Artinya kan, kalau kita ngasih 100 tempat tidur gitu ya, cuma kepakanya 3. 3 gitu ya, usulannya. Betul. Meskipun ada variasi lintas provinsi, tapi semuanya masih relatif aman lah, di bawah 15% bahkan. Kalau kita lihat di sini, Bor sama ICU-nya bahkan ada di 7 provinsi, ICU-nya 0%. Nggak kepake sama sekali. Ini bisa kita lihat, ada di Bengkulu, Jogja, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Jadi kondisinya cukup baik. Tapi saya mau kasih lihat yang ini. Nah, ini apa sih? Ini adalah angka rata-rata bor harian yang ada di Indonesia. Yang kalau kita lihat angkanya, dia turun, kemudian naik, turun, naik, turun. Nah, sekarang ini kondisinya paling rendah, kita sempat mencapai 2,94% bor kita. Tapi dalam 2 hari terakhir, dia naik, jadi 3,07%. Intinya adalah, ini jadi ketan bagi kita semua, bahwa hati-hati aja, kasus itu bisa naik gitu ya, sehingga tadi, keterisian tempat tidur di rumah sakit, juga turut berdampak. Yang kedua, Wisma Atlet, Dokterullah sama gambarannya. Kita sempat bagus banget, paling rendah, angkanya 1,76%, tapi terakhir di tanggal 28 November, ini di angka 2,2%. Betul. Meskipun masih kecil ya, maksudnya masih naik, tapi terkendali, betul. Tapi tetap harus hati-hati, itu pesannya. Lebih baik waspadalah, jangan sampai kita kecolongan lagi, kayak bulan Juli kan. Betul. Nah, tadi Dokterullah sempat mention ini nih, jadi catatan kita bersama, ketika berbicara mengenai potensi, kenaikan gelombang ketiga di Indonesia, di negara lain sama nih. Ini tail-nya gitu ya, angka-angka terakhirnya naik-naik gitu ya, mau di Jerman, di Belanda, di Perancis, dengan tren-tren variasi varian-varian yang juga muncul di sana. Intinya apa, sekalipun vaksinasi kita bertambah dengan cakupan tinggi, ketika kita tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, akan ada potensi kenaikan kasus, karena vaksin itu kan bukan membuat kita kebal gitu ya, untuk tidak terinfeksi, tapi memang menurunkan angka mortalitas, jika memang terinfeksi COVID-19. Ini yang harus diingat, sehingga jangan pernah merasa, sudah vaksin dua kali, oh udah bebas kemana-mana, nggak pakai masker gitu misalnya. Jadi itu tidak boleh. Itu yang pertama, dan yang kedua juga belum ada negara yang sampai 100% yang dipaksin, begitu kan. Betul. Nah, ini Dokter Lula, tadi sempat disampaikan mengenai mobilitas gitu kan, jadi di sini kalau kita lihat, mobilitas kita sudah jauh sekali naiknya gitu ya. Betul. Bulan Juli gitu ya, Juli ke November ini, kenaikannya orang naik kereta api sudah naik 5 kali lipat loh, dalam waktu sekian. Jadi naiknya berjenjang, kita lihat angkanya nih, naik, naik, naik gitu ya. Kalau dilihat dalam bulan Juli, mungkin satu bulan 106 ribu orang yang berpergian, saat ini sudah lebih dari 572 ribu orang. Pesawat terbang, ini apa lagi Dokter Lula? Sebelumnya hanya di angka 353 ribu, ini naiknya langsung ke angka 1,5 juta. Sekarang itu rata-rata berarti ya, penerbangan di Indonesia dalam satu bulan mencapai angka lebih dari 1,5 juta orang berpergian. Nah ini kan berarti ada potensi penularan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Wilayah yang lain. Betul. Jadi ini gambaran yang harus kita pegang dan pahami, kemudian kepatuhan. Nah ini minggu challenge kita selanjutnya. Tadi udah bicara mengenai tantangan mobilitas, tapi yang kedua juga ada tantangan kepatuhan. Kalau kita lihat di sini kan, dia kadang naik, kadang dia turun, dia naik lagi, eh dua minggu terakhir ya Dokter Lula, orang pakai masker mulai turun. Orang jaga jarak ini juga mulai turun. Nah ini banyak hati-hati gitu ya, bukan berarti ketika kasus sudah terus turun, kepatuhan kita juga turun, jangan sampai gitu ya. Kalau bisa kepatuhannya harus terus turun. Jadi yang turun itu biarkan aja deh, yang namanya penambahan kasus, angka kematian, bolehlah turun. Kalau kepatuhan jangan deh. Jangan turun, betul. Nah kemudian tempat dengan kepatuhan protokol kesehatan yang rendah dalam satu bulan terakhir, berdasarkan pantauan kita, Dokter Lula, ini sempat bertukar nih, pekan lalu tempat wisata yang paling tinggi loh Dokter Lula. Orang-orang mungkin udah bosan ke rumah, kemudian keluar rumah ke tempat wisata, jalan-jalan, cuma kadang kepatuhannya rendah. Walaupun gak ada libur ya Dokter Dewi ya. Betul, betul. Tapi orang udah bosan, pasti satu minggu keluar. Coba bisa diperhatikan, satu minggu itu pasti meningkat dengan jauh gitu ya, mau ke kebun binatang, mau ke tempat bermain, itu cukup tinggi sekali. Dan kekurangannya adalah laporan yang kita lihat, kadang menggunakan masker, tapi maskernya diturunin. Karena mungkin gerah. Itu banyak banget kita temukan, kan kalau sekarang wajib ya, mau pergi ke tempat pun harus pakai masker. Tapi kadang kalau sudah di dalam wahana bermain misalnya, itu kadang dibuka gitu. Nah itu kita lihat ketidakpatuhan ada di sana. Kemudian pemukiman, itu juga Dokter Lula. Pemukiman masih, kita temui juga banyak, wilayah sekitar perumahan gitu ya. Mungkin ya cuma mau keluarung misalnya. Akhirnya gak pakai masker. Nah itu juga banyak kita temui, di pemukiman kepatuhan cukup rendah dalam menerapkan protokol kesehatan. Mungkin ini lanjutannya, Dokter Lula, mengenai vaksinasi nih kayaknya. Jadi vaksinasi kita gitu ya, di tengah semua kondisi yang tadi, kita kan lagi catch up nih, mencoba dari seluruh sasaran target vaksinasi, 208 juta gitu ya. Sekarang vaksin pertama kita di angka 66,52 persen. Vaksin kedua kita, baru mencapai 45,30 persen. Tapi kalau ini kan angka nasional, ketika kita breakdown di level 34 provinsi, ini grafiknya segala kan? Ini agak kurang proporsional ya, pas dibuka, pas dibagi lagi. Jadi kalau kita lihat, baru 5 provinsi yang mencapai target vaksin dosis kedua, ini lebih dari 50 persen. Saya belum pakai standar 70 persen, ini baru 50 persen. Ini baru 5 provinsi yang lolos, seperti DKI Jakarta, Bali, Jogja, Kepulauan Riau, sama Bangka Belitung. Artinya apa? Ada 29 provinsi yang masih vulnerable. Yang masih mengejar. Betul, dan masih vulnerable artinya, kalau kena virusnya, masih bisa menyebar juga. Karena cakupan vaksinasinya masih di bawah 50 persen. Padahal catatan lagi, walaupun sudah vaksin, tetap bisa kena, tapi kita harapkan adalah tidak berat. Betul. Jadi ini ada hal yang harus dikejar untuk setiap daerah, agar cakupan vaksinasinya juga bisa lebih tinggi. Dan kalau saya prefer, melihat doksis penuhnya, dokterullah. Bukan doksis pertama. Saya juga setuju. Karena takung ya, dan belum selesai sebenarnya, dalam artian memberikan kekebalan tubuhnya juga belum sampai dalam kondisi yang sangat optimal, kalau baru dosis pertama. Jadi ada sebuah studi juga yang menyatakan, misalnya pada saat baru vaksin Pfizer, baru vaksin dosis pertama, ini mampu mencegah gejala, efektivitasnya baru 30 persen. Tapi ketika dia sudah vaksin dosis dua, langsung bisa efektivitas mencegah gejala naik menjadi 88 persen. Nah, ini yang harusnya penting. Beda kan 30 sama 80. Ini kan sangat jauh. Itu kenapa semuanya harus vaksin selesai sampai dosis penuh. Itu yang harus dikejar. Dan mengingatkan kembali bahwa harapan kita adalah Desember nanti sudah 70 persen. 70-an dosis kedua loh, sebetulnya kan. Betul. Jadi kalau kita lihat gambaran yang tadi ya, dokterullah, kita masih punya PR ngejar nih. Dari 34 provinsi, 29. Ini masih banyak berarti kan. Kita harus ngejar di wilayah Indonesia. Dan yang kedua, tadi kita lihat juga dari kondisi siapa sih kelompok sasarannya yang perlu di-catch up. Siapa nih yang kurang begitu ya, sebetulnya. Jadi kalau kita balik ke gambar ini, bisa kita lihat ada dua kelompok nih. Kalau yang lain, mungkin tenaga kesehatan sudah di atas 100 persen. Keklas publik di atas 100 persen. Tapi untuk kemaja, ini walaupun cukup cepat ya, tiga minggu lalu saya lihat ini cakupannya masih di bawah 20-30, sudah naik jadi 53 persen untuk dosis kedua. Tapi ini harus dikejar. Kenapa? Karena PT MT mau dimulai ya, pertemuan terbatas. Jadi dipastikan dalam kondisi yang sudah sangat baik. Lansia, ini juga PR kita, dokter Lola. Lansia ini cakupan dosis penuhnya, dosis dua gitu ya, selesai baru di angka 33 persen. Sedangkan kalau kita berdiskusi mengenai siapa sih yang paling berpotensi, beresiko. Paling rentan ya, kelompok rentan, balik lagi lansia. Itu lansia, angka kematiannya naik tinggi sekali, sampai 19 kali lipat gitu ya, untuk meninggal pada saat terinfeksi COVID. Sementara kalau vaksin untuk anak, belum kita mulai ya. Betul, itu masih belum. Masih menunggu juknis. Betul, masih menunggu juknis, hasil studi di lapangan, nanti akan diinformasikan kemudian. Tapi untuk yang sudah bisa, harusnya jangan disiasiakan nih, untuk usia di atas 12 tahun gitu ya. Baik. Kita lanjut. Nah, sekarang ini yang lagi banyak diomongin ya dokter Lulakaya. Ini sebetulnya, udah pertanyaan, udah masuk nih, sekarang saya, pertanyaan saya bacakan ya, supaya ini dijawab langsung berarti ya. Jadi, pertanyaan mengenai si Omikron ini. Bagaimana yang pendatang dari negara lain yang kedapatan sudah ada kasus import Omikron, apakah mungkin penerapan PPKM level 3 akan dimajukan sebelum ditetapkan? Tadi mulai ya tanggal 24 Desember kan? Secara sekarang ancamannya kan makin dekat rasanya kan? Apakah kemudian akan dipercepat juga? Varian ini juga disebutkan dapat menurunkan efeksi dari vaksin COVID-19. Apakah kebijakan booster sudah harus dipercepat? Tadinya kan kita ngomongin booster itu Maret ya. Apakah kemudian cerita-cerita kita akan mempercepat? Gimana dokter Lulakaya? Kita mulai dari Omikronnya dulu deh. Oke, kita masuk Omikron dulu. Nanti saya langsung jawab ke sana juga. Jadi, mungkin ini harus dipahami dulu ya. Apa sih yang membedakan antara varian of interest dengan varian of concern? Kadang kita aja masih belum paham gitu kan. Kenapa kita harus concern nih sama varian ini? Nah, varian ini masuk ke varian of concern. Kurang lebih sebenarnya ini beberapa indikator ya ketika sebuah varian kita kategorisasikan bukan masuk VOI tapi VOC. Jadi, yang pertama dia punya potensi meningkatkan angka penularan secara epidemiologi. Jadi, terbukti nih. Bisa jadi nanti artinya jadi naik misalnya atau mungkin reproductive numbernya dia lebih tinggi untuk varian yang ini gitu ya. Atau yang kedua mungkin ada perubahan gejala yang terlihat gitu ya. Atau yang ketiga tadi menurunkan efektivitas usaha kesehatan. Mau pengobatan, mau vaksinasi, alat diagnostik itu dapat berpengaruh. Itu kenapa dia akan masuk. Ini syarat nih. Syarat untuk masuk ke VOC nih ceritanya nih. VOC itu di atasnya VOA ya. Betul. Nah, kalau kita lihat kan kalau sejarah gitu ya tiba-tiba muncul nih varian Omikron dalam beberapa hari terakhir ketika naik jadi VOC statusnya semuanya mulai ini ya, mulai-mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Mungkin pertama kali kita dengar varian Omikron ini dilaporkan ke WHO baru dilaporkan tanggal 24 November. Tapi spesimennya diambil 9 November. Berarti sudah jeda waktu di sini hampir cukup lama ya. Betul. Jadi kemungkinan besar sudah terjadi transmisi di komunitas terutama di Afrika Selatan. Itu yang kita lihat. Kemudian yang di Boswana juga ada konfirmasi spesimen yang diambil tanggal 11 November. Kemudian menyebar lagi di beberapa negara. Ada Belgia, Hongkong, Israel dan beberapa negara Eropa lah ya. Kita lihat di akhir-akhir November mulai keluar. Nah kalau melihat di grafik yang ujung kanan bawah dokterullah ini kan beberapa varian di Afrika Selatan ya. Yang biru nih yang baru nih si Omikron dalam waktu singkat tiba-tiba naik mendominasi varian-varian yang lain. Itu kenapa dia menjadi concern. Jadi hasil temuan sejauh ini yang kita lihat yang pertama kita dapat laporan dari preliminary report di Afrika Selatan sejauh ini sih belum ada perbedaan gejala. Mirip-mirip lah dengan varian yang sudah ada dan juga ditemukan beberapa individu yang asimptomatik nggak punya gejala sama sekali. Tapi yang kedua ini kemungkinan besar dia lebih cepat menular melihat angka grafik di sini ya. Tiba-tiba naik. Betul. Dalam waktu singkat gitu ya dan ketika dibandingkan kecepatan penularan delta yang bahkan udah lebih cepat ya daripada varian-varian sebelumnya si Omikron ini lebih cepat lagi nularnya. Dalam kurun waktu 22 hari hasil perkembangan dia jauh lebih cepat menular. Dan yang ketiga mungkin tadi yang disebutkan ada efek signifikan penurunan kemampuan antibody dalam menetralisir virus. Tapi efek resistensinya terhadap vaksinasi masih belum diketahui. Namanya juga masih baru ya. Jadi kan masih diteliti saat ini. Jadi memang untuk pertanyaan yang tadi pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kan SA sudah keluar tuh dokter lula langsung berlaku tanggal 29 November pukul 00.00 gitu ya langsung negara-negara yang memang sudah teridentifikasi terdapat varian ini karantina 14 hari. Kemudian kalau di luar negara ini dinaikin nih karantinnya. Jadi 7 hari. Jadi sudah ada langkah mitigasi sebenarnya yang dilakukan untuk menghindari atau preventif lah ya adanya imported cases dari luar ke dalam Indonesia. mengingat tadi ya potensi omikronnya juga cukup tinggi. Mengenai booster tadi kan ditanyakan juga ya efek vaksinasi sejauh ini sampai dengan delta gitu ya atau new atau lambda masih belum ada efek serius gitu dalam artian efektifitas vaksin masih bisa berjalan gitu ya. Untuk omikron ini sendiri karena mungkin memang masih baru dalam hal ini peneliti masih mencoba mempelajari lebih lanjut dampak dari varian baru ini terhadap efekasi dari vaksin. apakah booster boleh atau tidak gitu ya saat ini kan tadi sudah kita sampaikan untuk kebijakan booster masih untuk mereka yang berisiko tinggi. Contohnya tenaga kesehatan. PR kita yang 2 dosis aja tadi masih banyak tuh. Ini harus dikejar dulu. Jadi kita ulang lagi bahwa cerita bahwa kemudian dia akan menurunkan efektifitas vaksin itu iya tapi kita gak tahu lu sejauh mana. Karena kita masih belum ada nih penelitian yang jelas. Kemudian yang kedua lagi barangkali kita akan membahas juga nih mengenai cerita bahwa ada satu tulisan dokter dari Afrika Selatan yang mengatakan bahwa bejalannya ringan. Nah ini juga udah banyak orang yang kemudian menganggap ah Omicron kan bejalannya ringan. Nah ini pun kita masih belum tahu loh sebetulnya. Harus diingat penelitian ini semuanya masih terlalu terbatas. Kita gak bisa menunjuk apapun ceritanya. Harapan kita tuh satu. Ternyata apa yang kita takutkan ternyata semuanya tuh gak kejadian gitu kan. Tapi kan sebaiknya waspada dulu. Jadi tadi dikatakan bahwa langkah-langkah bahwa tadi kan balik lagi. Kalau di semuanya yang luar negeri sekarang karantinanya akan jauh lebih panjang. Setuju sekali. Tapi lebih jauhnya lagi protokol kesehatan mesti dipegang. Iya kan gak sih dokter Dewi? Betul. Apapun varian baru ya. Karena kan ujung-ujungnya dia mampu bertransmisi atau tidak. Menular atau tidak. Menular atau tidak tergantung dari pencegahan dari kita. Sejauh mana kita meningkatkan 3M-nya itu itu paling penting. Di luar 3T-nya juga sekarang diperbanyak ya. Jadi fungsi surveillance ditambah ketika kita menemukan varian-varian baru tersebut. Jadi itu sih sama PR yang tadi ya dokter Lula. Sebelum masuk ke booster yang 2 dosis penuh ini berarti harus segera selesai. Betul. Jadi sebetulnya kepada masyarakat juga kita minta sebetulnya jangan kemudian ngejar-ngejar booster gitu ya. Sehingga kemudian orang-orang yang kemudian harusnya dapat yang pertama atau yang kedua kurang nih jatahnya. Ingat loh kalau bicara mengenai kekebalan ini rame-rame satu kelompok gitu. Satu negara. Berarti kalau ada yang super kebal gak ada gunanya karena gak akan selesai sebetulnya si pandemi ini sampai semua barang-barang kebal. Jadi daripada bagi-bagi yang boosternya kita akan ngejar dulu ini sebetulnya menyelesaikan 70% buat Desember gitu ya. Dan harapannya sih masuk Maret nanti itu kita udah 100% harapannya. Tapi tentunya masih mesti punya usaha keras kita sama-sama nih seluruh masyarakat Indonesia kayaknya ya. Apalagi dokter Rilis mengenai Omikron ini? Nah kalau Omikronnya tadi sudah kita masuk ke ini ya diskusi yang kita analisis kita ingin tahu pokensinya gimana nih gitu. Iya kalau tadi kan kita udah diskusi ya dokter Rilis kita udah bahas ada beberapa faktor resiko gitu ya. Jadi ini perhitungan kita coba keluarkan dari bidang data dan IT kita gunakan data-data existing yang kita punya berapa sih penambahan kasus berapa sih jumlah kasus aktif belajar dari yang tahun lalu kita masukkan nih ke modeling gitu ya ke menggunakan artificial intelligence machine learning belajar dari data-data yang ada kita masukin variable-variable yang memang mungkin berpengaruh. Dan nanti pelan-pelan pelan-pelan dokter Dewi kita ingin lagi ya ini teman-teman sekalian kita lagi ceritanya nih meramal ceritanya forecastingnya gitu ya jadi ini ngeramalnya bukan ngeramal pakai dukun bukan tapi kita masukkan semua faktor-faktornya kita lihat satu-satu ya supaya kita ngerti kalau kita semua mengerjakan dengan baik keadaannya seperti apa sih gitu ya silahkan dokter Dewi pelan-pelan dokter Dewi betul jadi ini adalah gambaran dari data-data yang sudah ada kita coba masukkan nih beberapa faktor resiko gitu ya jadi pertanyaan pertama sebenarnya apakah kasus akan naik pada saat libur Natal dan Tahun Baru kan itu pertanyaannya pertama gitu ya jadi ini kita coba potong data gitu ya potong grafik mulai dari tanggal awal November sampai dengan ini kita panjangin nih ini sebenarnya bukan sampai akhir Desember aja tapi sampai tanggal 19 Februari gitu ya kemudian kita masukin data yang sudah ada kita masukkan variable-variable yang mungkin berpengaruh dan kita sudah coba nih kita running lah beberapa kali memang paling tinggi yang berpengaruh adalah mobilitas sebenarnya mobilitas berpengaruh kemudian ada kepatuhan kan kita punya data juga nih di BLC mengenai data kepatuhan masyarakat kita masukin juga kemudian yang terakhir juga ada nih skenario yang nanti masuk warna merah untuk jika ada muncul varian baru yang lebih menular nah sebelum masuk ke sana pelan-pelan ya jadi untuk yang garis warna biru menunjukkan jumlah kasus aktif yang kita miliki saat ini dan catatannya ini saya buat sebelum Omikron ada sebenarnya dokter lula oh baik tapi saya sudah masukkan asumsi bahwa akan ada varian yang lebih menular tapi persennya disini kita baru masukin persentasenya baru sekitar 50% lebih menular baru 50% ya belum pakai yang lebih tinggi kan kita masih belum bisa ngejawab secara by definite gitu ya iya seperti apa sih omikron ini sebetulnya masih menggunakan asumsi bahwa akan ada varian baru nanti yang warna merah sebelum masuk ke sana ini yang warna biru ini jumlah kasus aktif saat ini kemudian yang kedua ada yang warna hijau yang warna hijau ini dengan syarat bahwa ini kan kondisinya lurus terus turun terus gitu ya dokter lula maka harapannya disini adalah kondisi yang paling ideal kondisi yang ideal seperti apa herd immunity di masyarakat sudah terbentuk ini kondisi yang paling ideal by Desember 70% gitu ya ketemu Maret itu kita udah hampir 100% gitu ya itu ya harapannya satu-satu yang kedua mobilitasnya terjaga dan tidak ada varian baru ini nih yang hijau ini seperti ini berarti kita udah lewatin yang hijau ya berarti karena udah ada varian baru muncul ya betul nah kemudian yang kedua yang warna abu-abu gitu ya jadi dimasukkan disini herd immunity belum terbentuk melihat data yang ada sekarang gitu ya kan kita pangkat tadi masih 40-an persen Desember pun kayaknya masih belum kekejar untuk 70% selesai jadi herd immunity belum terbentuk makanya dia mulai agak naik mobilitas tinggi karena kan orang berpergian ya dokter Lula Paksi udah lalu panjang betul tapi kepatuhan protokol kesehatannya cukup baik makanya dia naik tapi maksimalnya hanya sekitar 70 ribuan kasus aktifnya aja itu puncaknya hanya sekitar 70-an ribu jadi lihat ya sebetulnya protokol kesehatan itu pegang peranan penting kalau mobilitas tinggi mau herd immunity belum terbentuk tapi kalau protokol kesehatannya ini bagus kita tuh gak akan spike tinggi-tinggi amat nih kita gak akan melonjak jauh-jauh amat tapi ini belum tambah varian baru ya bentar ya ini yang kedua dulu ya jadi tadi syaratnya adalah oke mobilitas tinggi tapi kepatuhan baik itu kan berarti memang intinya kepatuhan tuh ada if-nya ya kalau memang dia baik sekalipun mobilitas tinggi kan gak terlalu kemungkinan mularnya betul kemungkinan mularnya sangat kecil gitu tapi yang warna kuning ini kita buat skenario pada saat skenario herd immunity belum terbentuk ini sama kedua mobilitasnya tinggi yang ketiga kepatuhan yang rendah dia langsung naik angkanya ke sini sampai di angka sekitar 260 ribuan kasus puncak kasus aktif kita jadi naik gitu ya sedangkan yang merah ini bedanya nih ya betul ini besarannya segini benar sedangkan yang warna merah ini adalah pada saat tadi sama herd immunity belum terbentuk mobilitas tinggi kepatuhan rendah muncul varian baru yang lebih menular tapi waktu kemarin saya baru masukin angka sekitar 40-50% lebih menular daripada yang ada sebelumnya dan memang hasil evaluasi kita gitu ya dulu kan di sini muncul karena vaksin belum masif ya dokter lula kenapa puncak kita bisa setinggi ini ini kenapa adalah di sini puncak kita mungkin tidak akan setinggi yang lebih dari ini sebenarnya karena vaksinasinya mungkin sudah jauh lebih luas cakupannya dibandingkan pada saat libur nataru yang lalu eh libur hidul fitri yang lalu gitu ya jadi kalau yang sekarang naik cuma angkanya mungkin hanya di kisaran sampai dengan 400-an ribu saja ya dokter Dewi yang saya belum dapat kombinasi adalah anggap herd immunity belum terbentuk mobilitasnya tinggi kepatuhannya baik tapi ada varian baru nah itu tuh yang karena kan kayaknya bakal seperti itu nih mobilitas pasti tinggi deh saya udah bilang pasti belum terbentuk pasti belum terbentuk nah sudah ada nih varian baru tinggal kita nih yang sekarang ngejalanin patuh prokes apa nggak patuh prokes gitu kan betul jadi dari variable ini sebenarnya dokter lula ini yang dirumuskan oleh Satgas gitu ya jadi apa yang harus kita kejar satu vaksinasi harus segera selesai itu satu kan karena menentukan di sini kedua mobilitas ini kenapa PPKM diberlakukan gitu kan untuk menjaga mobilitasnya agar terkendali sebenarnya kemudian kepatuhan bagaimana di lapangan benar-benar terjadi pemantauan kepatuhan yang tinggi sosialisasi berjalan yang keempat nah ini varian baru adalah menutup pintu-pintu kedatangan yang tadi screening-screening berlapis orang mau datang dari luar ke dalam ataupun dari dalam domestik perjalanan tetap harus dilakukan nah ini semua untuk menghindari adanya penyebaran dari varian-varian yang ada nah itu mungkin dari setiap variable yang ada di sini harus diejahwantahkan menjadi strategi sebenarnya kalau kita tahu nggak pengen ini terjadi apa yang harus dilakukan gitu kan ini kan modeling ketika lagi-lagi variable dan asumsi ya plus ini juga harus kita pahami bahwa data yang ada di kita miliki ini kan nggak banyak ya dokter lula belum ada 2 tahun sebenarnya ini kalau dibilang mesin memikir kurang banyak sebenarnya iterasinya yang bisa dia keluarin jadi ini lumayan juga kita keluarkan dengan beberapa kondisi data yang memang mungkin kita miliki saat ini tapi ini beberapa gambaran gitu ya bisa jadi kondisinya nanti di tengah bisa di sini gitu ya lagi-lagi akan bergantung dari kepatuhan kita di lapangan mobilitas kita bagaimana kemudian varian barunya nih nah kalau varian barunya juga ternyata penularannya lebih tinggi bisa jadi lebih naik lagi nah itu yang mungkin nanti harus kita antisipasi dan barangkali juga kita masih-masih menanyakan lebih jauh barangkali apakah orang-orang yang sudah pernah kena COVID kan harusnya dia agak kebal kan ya apakah kemudian akan tetap kebal nih dengan si varian yang baru ini atau barangkali malah nggak ada gunanya gitu ternyata varian baru ini betul-betul nggak punya apa ya kekebalan dari yang sebelumnya itu nggak ada kekebalannya yang pasti juga adalah semua nih masih bisa kita kerjakan sesuatu kan belum sampai Indonesia varian barunya sebetulnya kan kepatuhan masih bisa kita usahakan mobilitas juga sebetulnya jadi kalau tadi ditanyakan sama mas yang ditanyakan tadi dari berita berita satu betul sih kalau bisa level tiganya itu kita mulai jangan tanggal 24 Desember kalau bisa lebih cepat lagi gitu supaya betul-betul kita jaga orang jangan bergerak terlalu banyak gitu mobilitasnya jangan terlalu tinggi kita usahakan sangat berharap bahwa ketemu Januari itu kita nggak harus ketemudian ketemu apa sih lonjakan yang cukup tinggi masa sih kita udah 2 tahun nih nggak belajar-belajar juga gitu ya dokter Dewi ya betul dan mungkin catatan tambahan lain ya dokter Ula ini kan kita masih menunggu hasil studi ya berapa lama sih vaksinasi yang kita dapatkan bertahan berapa lama dalam tubuh itu kan masih belum keluar ya hasil studinya kita masih menunggu sampai dengan akhir tahun atau awal tahun depan gitu itu pun nanti akan berpengaruh dengan modeling yang akan dikembangkan kemungkinan besar ada asumsi lagi kalau memang kekebalan kita mungkin hanya bertahan 1 tahun atau setengah tahun bisa jadi kalau nggak divaksin lagi tidak mendapatkan booster tambahan atau kayak flu kan vaksin flu kan tiap tahun ya bisa jadi akan ada kenaikan kasus lagi mungkin entah di pertengahan tahun atau mungkin di akhir tahun depan jadi lagi-lagi kan ilmunya berkembang plus ada varian baru jadi intinya adalah setiap peneliti memang harus bisa adaptif dengan kondisi-kondisi keterbaruan yang ada di lapangan dan tadi karena terus ada update terus gitu ya update-update dari kondisi covid-19 itu juga yang harus kita masukkan ke dalam pemodelan itu mungkin banyak sekali yang belum pasti nih berhubungan dengan pandemi covid-19 ini tapi ada satu yang sudah pasti pasti sudah yakin sebetulnya yaitu protokol kesehatan dia akan mencegah kita nggak akan terkena si covid yang model macam apapun juga sementara vaksin aja masih ada orang bisa mengatakan bisa juga dong udah kembal misalkan covid-nya yes tapi yang namanya protokol kesehatan tetap akan jaga kita jadi kalau perang itu alat perangnya udah tau kan sebetulnya protokol kesehatan gitu ya lanjut dokter Dewi sudah dokter lula kayaknya itu yang terakhir ini adalah yang terakhir ya sebetulnya jadi tadi jawaban mengenai omikronnya juga sudah kita jelaskan semua walaupun sebetulnya memang banyak sekali yang masih belum bisa kita jawab semua masih berdasarkan penelitian cerita ringan atau berat apakah antimortalitasnya akan lebih tinggi itu pun kita masih belum tau yang penting sekarang yang kita tau alat perang yang kita bisa ya itu kita gunakan begitu kan dokter Dewi apakah dokter Dewi yang diingatkan kepada kita semua lagi ya jadi yang harus diingatkan adalah kata kuncinya adalah konsistensi dokter lula jangan sampai lupa gitu ya ketika mungkin kasus kita turun bukan berarti kita sudah aman virus ini pinter banget ya tiba-tiba muncul lah varian baru terus spike-nya banyak banget di beberapa titik protein misalnya yang ternyata membuat dia entah ternyata lebih menular atau ternyata bisa berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan kesehatan di lapangan dan lain sebagainya jadi intinya adalah kita juga bisa harus adaptif gitu kita gak mungkin setiap hari di rumah terus gitu ya kan gak mungkin ya kita pengen beraktivitas tapi gimana caranya beraktivitas tapi tetap aman dari COVID-19 mau gak mau kuncinya adalah protokol kesehatan vaksinasi dosis lengkap ayo diajak semua orang sekitar kita keluarga dekat kita keluarga besar kita kalau ada yang belum ayo kita dorong betul kemudian yang kedua juga kita lihat tadi konsistensi pada saat kita menerapkan protokol 3M dimanapun berada dan dimana aja itu penting tuh untuk kita lakukan terutama saat kita mulai beraktivitas ya dokter Lula apalagi kalau misalnya nanti kita sudah sekolah sudah mulai dimulai dilakukan gitu ya kita sudah mulai banyak yang kembali bekerja dipastikan bahwa kepatuhan itu tetap dilaksanakan sebelum kita tutup ada satu lagi pertanyaan selamat siang saya Niki dari BBC Indonesia yang bertanya selain mencegah dan mendeteksi masuknya varian Omikron di pintu-mintu masuk negara apakah pemerintah juga akan mencegah sorry akan ada larangan baru berhubungan dengan masalah ini wah kenapa dia lompat ya apakah pemerintah juga akan memberi ada satu larangan baru apakah ada ada kira-kira dan ada di asumsi yang ada juga apakah Satgas juga memiliki perkiraan terkait seberapa buruk kemungkinan lonjakan kasus ini bisa terjadi dalam artian apakah mayoritas kasus ini berupa gejaring nah ini dia nih yang tadi kita sudah bahas sebetulnya nih ya Mbak sebetulnya kita masih sebetulnya kekurangan data berhubungan dengan Omikron ini dan bukan cuman kita sebetulnya seluruh dunia jadi para peneliti juga masih masih merabah-rabah ya Dr. Dewi betul jadi yang pertama berkaitan dengan kebijakan gitu ya tadi berdasarkan SA kan kita sudah langsung menggunakan screening gitu ya untuk di berbagai belahan negara di dunia gitu ya saat ini kan respon yang diberikan kurang lebih ada empat besar yang pertama melarang masuk ada nih yang sampai nutup pokoknya gak boleh warga negara asing masuk gitu ya yang berasal dari negara-negara tertentu ada juga yang menutup penerbangan langsung misalnya ada juga yang menggunakan karantina saja dan juga ada juga yang mendorong testing nah ini juga masing-masing negara pasti punya pertimbangan masing-masing gitu ya mengambil kebijakannya tapi kalau dari kita sendiri kan kita sudah mendorong gitu ya karantina yang memang diharapkan bisa melihat sebenarnya dan dengan varian yang sekarang sebenarnya bisa dengan PCR juga bisa kita untuk melihat dia berkembang atau varian dari apa itu juga bisa dibantu jadi mungkin sejauh ini-ini tapi mungkin yang akan berkembang adalah negaranya sebenarnya dokter Lula jadi kan kita kemarin mungkin masih beberapa negara tapi kalau misalnya sudah ada penambahan lagi gitu mungkin ya jadi berubah lagi list-list negara yang mungkin saat ini diminta waktu karantinanya lebih lama sampai dengan 2 minggu nah itu mungkin yang masih akan berubah seperti itu jadi sebetulnya bahwa cerita oh baru ada yang sekarang 7 hari ya sabar kalau ceritanya nanti di negara tersebut ada Omikron juga jadi 14 hari juga kayak yang lain dan itu juga barangkali akan berkurang atau bertambah tergantung nanti cerita informasi baru yang kita dapatkan mengenai si Omikron sendiri kalau barangkali dalam 3 hari kita udah bisa lihat bahwa Omikron ini ada atau tidak gitu ya barangkali mungkin gak akan 14 hari ceritanya ya semua masih mesti menunggu karena kita sama-sama belum tahu nih cerita yang baru ini ya kemudian juga apakah kemudian kan kita dikatakan bahwa orang Indonesia itu punya kekebalan alami ya saking udah banyak banget yang kena itu ada gunanya gak sih nanti buat si Omikron itu ya itu pun kita masih belum bisa jawab ya dokter Tewi betul tapi mungkin tadi yang harus difahami kasus apapun yang kita catat hari ini bisa jadi itu baru sebagian yang memang tertangkap gitu ya oleh sistem surveillance kita bisa jadi di lapangan ada banyak orang yang tidak bergejala dan dia gak nyadar kalau dia terinfeksi COVID dan gak masuk tuh angkanya ke situ gitu ya tapi artinya apa di Indonesia berarti akan terbagi menjadi 3 kelompok satu yang punya kekebalan alami dua kekebalan buatan dengan vaksinasi ketiga keduanya gitu nah sebenarnya ketiga hal ini akan membantu dia pada saat berhadapan gitu ya dengan virus COVID-19 tapi lagi-lagi untuk varian yang baru itu tetap harus dipelajari bagaimana infektivitasnya apakah benar-benar akhirnya masih bisa masuk atau ternyata gak bisa sama sekali nah itu juga masih sedang dipelajari dan nanti dalam bentuk data dan angka pastinya akan keluar dalam beberapa potokan ke depan menambahkan kembali orang-orang yang sudah pernah kena COVID kemudian divaksin kan katanya sudah super kebal itu pun belum tentu cukup untuk melawan si Omikron atau barang-barang cukup gitu sebetulnya kita masih belum tahu sampai sekarang harapan kita semua adalah Omikronnya gak sampai ke Indonesia kalaupun sampai ternyata apa yang dikatakan bahwa nanti akan lebih ringan mudah-mudahan juga lebih ringan karena sebetulnya teori yang dari awal sekali itu adalah kalau makin cepat menyebar mestinya makin ringan jadi kalau kemudian dia makin cepat menyebar tapi dia gak makin ringan sebenarnya itu menyalahi apa yang kita pelajari sebelumnya begitu gak dokter Dewi ya kan iya betul jadi kita melihat mutasi ya mutasi virus itu tadi kayak kita belajar bedanya H1 sama H5N1 gitu kan H5N1 susah nular tapi angka kematiannya sampai 85% let's say tapi H1N1 cepat menyebar tapi angka kematiannya rendah banget nah itu mungkin sebagai gambaran ya pelajaran yang juga sudah kita ambil dari pandemi sebelumnya dengan karakteristik virus yang juga bisa bermutasi dengan begitu cepat gitu kan dan dari pelajaran itu tadi yang seperti dokter Lula bilang harapannya adalah kalau dia cepat menyebar mungkin angka mortalitasnya gitu ya fatalitasnya gitu ya sangat rendah menyebabkan kematiannya dan kita tidak harapkan akan muncul virus yang cepat nyebar dan kematiannya tinggi itu yang paling kita takutkan itu jangan untuk kombinasi maut yang seperti itu kita tidak harapkan ya tapi apapun ceritanya apapun variannya kita sama-sama belajar 2 tahun ini bawa kembali lagi protokol kesehatan pegangan kita jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pasrah aja nggak pasrah aja karena kita tahu kok caranya supaya kita nggak kena COVID-19 ini bisa caranya apa ya protokol kesehatan selama protokol kesehatan dijalankan mestinya seseorang tidak terkena COVID-19 walaupun sekelilingnya semua kena COVID-19 barangkali begitu kali ya dokter Dewi ya terakhir dokter Dewi kita ingatkan kembali nggak usah panik dengan Omikron tapi ya tapi tetap harus menjaga kepatuhan protokol kesehatan dimanapun berada kapanpun dia ada dimana saja seperti itu dokter terima kasih banyak dokter Dewi hari ini belajar banyak dari mulai Omikron sampai keadaan kita sama sekali itu forecastnya bagus banget ya sebetulnya ya silahkan ditulis teman-teman wartawan barangkali mengingatkan kepada kita semua sebetulnya berhasil tidak berhasil semua di tangan kita di tangan masyarakat Indonesia bukan di tangan Satgas ya bukan di tangan pemerintah sebetulnya pemerintah Satgas cuma yang membuat peraturan tapi yang menjalankan kita semua selama kita patuh menjalankan protokol kesehatan mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari pandemi dan cita-cita kita bikin pandemi jadi endemi ini bisa cepat-cepat terlaksana dengan baik terima kasih banyak untuk semuanya untuk perhatiannya sampai jumpa lagi tentunya di COVID dalam angka berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Dr. Diawi, Dr. Watt terima kasih banyak ya sama-sama Zikra ini kurang jingle kayaknya iya karena kita kan gak ada itu aku merasa kosong terima kasih banyak